ZMOT ini misalnya ya dilakukan tadi kita sudah beberapa kali ngebahas dan ngasih contohnya jadi saat misalnya konsumen melihat komentar dari pengguna lain di marketplace gitu ya ngeliat ratingnya, ngeliat bintang 5 apa aja, apakah ini beneran atau enggak mereka ngeliat bintang 1 nya kenapa atau dia ngeliat juga youtube dan cari ulasan tentang kamera yang bakal mau dia beli jadi konsumen saat ini sebelum mereka sampai ke tokonya atau bahkan mereka ngebeli secara online mereka sebenarnya sudah siap dan teredukasi dan atau terinformasi dengan cukup sebelum ngebeli barang-barang tersebut dan mengambil keputusan bahkan bukan di first moment of truth tapi di ZMOT atau Zero Moment of Truth dan ZMOT ini kita enggak membicarakan hanya pada lingkup toko atau industri retail saja ya seperti kamera tadi tapi ternyata dia hadir hampir di semua industri ya baik itu B2B atau business to business dan B2C atau business to consumer bahkan di bidang-bidang seperti politik survei dari Google nih yang ditunjukkan pada tabel yang teman-teman lihat di layar menunjukkan bagaimana ZMOT atau Zero Moment of Truth sudah merasuk ke dalam berbagai industri kita lihat pengaruhnya di bidang otomotif misalnya 97% konsumen itu sudah terpengaruh dengan ZMOT dan kita lihat pengaruhnya sudah di atas 60% semua dan bahkan mayoritas sudah di angka 90% karena penting gitu ya ZMOT ini maka teman-teman perlu tahu dong gimana sih caranya untuk bisa memenangkan momen tersebut agar konsumen kemudian bisa benar-benar menggunakan produk atau layanan yang teman-teman kembangkan nah jika teman-teman pengen memenangkan ZMOT nah ini ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan ya pertama yaitu dengan menanyakan 4 hal berikut nih misalnya saat mulai mengetik nama produk teman-teman di platform search engine atau media sosial sebelum selesai ngetik nih biasanya kita dapat referensi tentang apa yang terkait dengan pencarian kita gitu ya nah teman-teman mesti lihat nih apakah situs web atau akun sosial media teman-teman sudah muncul di sepertiga teratas halaman hasil pertama untuk penelusuran dengan kata kunci tersebut kemudian teman-teman juga harus memperhatikan bagaimana situasi merek teman-teman di ulasan yang ada gitu apakah sudah baik atau belum dan kemudian jika seseorang melusuri frasa kunci dari iklan apa yang akan mereka lihat apakah sudah mengarah ke produk atau layanan yang teman-teman kembangkan atau belum satu hal lagi coba cari gitu ya menggunakan merek anda dengan tiga pencarian berikut nih yang ada di layar teman-teman dan setelah melakukannya dan teman-teman tahu jawabannya maka teman-teman akan tahu gitu posisi teman-teman di ZMOT apakah sudah bagus atau belum dan apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus dilakukan lagi untuk mendapatkan posisi di ZMOT dengan lebih baik setelah melakukan kegiatan-kegiatan tadi ada tujuh hal lagi yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman bisa menangkan ZMOT ini ya yang pertama adalah teman-teman harus menunjuk seseorang untuk mengelolanya agar ZMOT ini bisa berhasil gitu ya buat teman-teman pastinya tempatkan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengerjakan hal tersebut karena kalau ini cuma wacana aja dan gak ada orang yang diberikan tanggung jawab secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut ya pekerjaan tersebut pastinya cuma jadi wacana aja atau dikerjakan seadanya dan gak pernah selesai nah orang yang ditunjuk itu harus siap dan diberdayakan untuk bekerja dengan berbagai bagian dari perusahaan seperti bagian kreatif, strategi, media, dan juga digital agar lebih dapat feel atau chemistry dengan produk dan layanan teman-teman yang kembangkan daripada cuma bekerja sendirian dalam kubikal jadi dia cuma mengandalkan asumsi saja mereka juga harus ada dalam rapat saat merencanakan strategi dan juga diberikan suara dalam keseluruhan pengalaman untuk pelanggan jadi dia bisa benar-benar ngerasain bagaimana proses pelanggan dan juga tahu mengenal produk knowledge dari teman-teman jadi akhirnya bisa dapat produk fit, produk market fit maksud saya oke teman-teman tadi kita udah gak bahas ya tentang CMOT Zero Moment of Truth gitu ya yang merupakan bagian penting ya buat teman-teman atau buat konsumen digital sebelum mereka memutuskan untuk menggunakan suatu produk atau suatu layanan kita juga sudah tahu betapa pentingnya CMOT ini di era digital seperti sekarang ini kita juga sudah ngebahas beberapa tindakan awal yang bisa teman-teman lakukan untuk melihat posisi CMOT teman-teman saat ini dan apa yang harus dilakukan nah saat ini kita sudah ngebahas tentang cara-cara yang bisa teman-teman lakuin untuk bisa mendapatkan posisi CMOT yang lebih baik lagi gitu ya tadi kita sudah ngambil langkah pertamanya yaitu menugaskan seorang PIC gitu ya person in charge seseorang yang bertanggung jawab tentang CMOT ini nah tapi masih ada cara-cara lainnya nih tadi baru satu kita masih ada enam lagi cara memenangkan CMOT ya selamat menikmati